Pada bulan Ramadan, bubur bisa disantap sebagai hidangan untuk berbuka puasa. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ada bubur pedas khas Melayu yang laris manis saat mendekati waktu berbuka puasa. Nah ini tidak hanya yang pedas-pedas aja dan yang gurih, ini beragam bubur dengan cita rasa manis juga ada di Tanjung Pinang. Pada bulan Ramadan ini, penjual bubur mengaku penjualan mereka meningkat 50% dibandingkan hari biasa. Asap pertanda masakan sudah hampir masak, terlihat di dapur sebuah kedai makan di Jalan Basuki Rahmatan, Jung Pinang, Kepulauan Riau. Setiap hari, kedai milik Edmi Yenti ini mengolah dan menjual bubur pedas khas Melayu Pulau Tambela. Pada bulan Ramadan, bubur pedas dagangan Edmi laris di burpembeli untuk berbuka puasa. Unik ya Bu ya, bubur pedas ini kan unik ya. Ada pedas-pedas ini juga? Pembeli pedas, dampur lah, dampur ada daun-daun, aroma daun, kemudian ada ikannya ya. Dalam sehari Edmi mengaku bisa menjual 150 porsi bubur pedas yang baru jual terlalu dibandingkan hari biasa. Edmi pun bisa mendapat onset Rp1.500.000 per hari dari berjualan bubur pedas. Alhamdulillah banyak meminat. Banyak meminat kan? Iya. Berapa ini Bu? Sehari kita buat satu ini habis nggak? Malah kurang. Malah kurang ya? Malah kurang. Satu apa namanya Bu? Satu priu ini kan, satu apa? Apa namanya ya? Iya. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk memasak bubur pedas. Isian bubur berupa wortel, ubi, kacang tanah dan beras dimasak di dalam air. Setelah mendidih, masukkan sayuran seperti kacang panjang, daun ubi dan kangkung. Setelah semua bahan tercampur, tambahkan cabai yang sudah digiling, penyedap rasa, garam dan bawang bomba. Untuk isiannya bisa ditambahkan lagi dengan ikan bilis, ikan tongkol atau gurita asa. Seporsi bubur pedas dijuang 12.000 rupiah. Bagi penyuka manis, tenang, ada juga nih beragam bubur manis dengan tampilan menarik di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Menjelang buka puasa, warung bubur milik Adewin Darso dan istrinya ramai diburu pembeli. Tujuh jenis bubur tersedia di sini, diantaranya bubur kacang hijau, candil, bubur sum-sum dan bubur mutiara. Bersama karyawannya, Adewin Darso dan istrinya memasak sendiri bubur yang mereka jual. Seperti bubur mutiara yang dibuat dari butiran sago mutiara yang direndam lalu dimasak di dalam air panas selama 15 menit. Sebagai pelengkap, ditambahkan santan dan gula merah yang dibungkus terpisah. Ramainya penjualan dan pemasanan membuat pasutri ini menambah jam kerja karyawan. Alhamdulillah, ya untuk kebutuhan buka biasa, Mayur. Ya, buka puasa aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada peringkatan nggak daripada ahli biasa? Alhamdulillah. Ada. Berapa persen kira-kira? Ya, sekitar 30-40 persen. Dalam sehari, Adewin Darso bisa menjual sekitar 800 gelas bubur dengan omset jutaan rupiah. Arpandi, Tanjung Kenang, Kepulauan Ria.